Wakil Menteri Agama membuka peringatan Hari Santri Nasional 2020 di Kedung Kementerian Agama Jakarta. Santri Sehat Indonesia Kuat menjadi tema peringatan Hari Santri di tengah pandemi COVID-19. Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengusung tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Rangkaian peringatan Hari Santri tahun ini berlangsung dari 30 September hingga 22 Oktober. Merayaan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena diselenggarakan secara virtual untuk mencegah penularan COVID-19. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid menyatakan dua hal yang menjadi fokus Kementerian Agama terhadap masa depan Santri. Salah satunya semua Santri lulusan pesantren akan diakui setara dengan pendidikan formal. Peringatan Hari Santri yang sekarang kita lalui, kita ikuti, ya, dalam suasana pandemi. Kami ingin suasana pandemi ini juga memberikan motivasi kepada anak-anak Santri agar mereka tetap menjaga kesehatannya, akan tetap melaksanakan protokol kesehatan agar produk pesantren itu benar-benar menjadi tempat yang aman. Sementara peringatan Hari Santri di pesantren-pesantren yang biasanya meriah, tahun ini berbeda karena digelar di tengah pandemi. Pondok pesantren Syafi'i Yasalafiah di Desa Gebang Anomotan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah merayakan Hari Santri secara sederhana. Momentum Hari Santri di masa pandemi dijadikan sarana edukasi kepada Santri untuk selalu hidup sehat. Satgas penanganan COVID-19 dari kepolisian dan pemerintah mengajarkan Santri kebiasaan baru dengan menjaga protokol kesehatan dan tetap rajin berolahraga sesuai dengan tema Hari Santri Tahun ini, Santri Sehat Indonesia Kuat. Santri sehat ini selalu melaksanakan meskipun kemampuan kami belum sampai kepada 100%. Karena ini kan sesuatu yang ada di lingkungan yang kebiasaannya itu kan kacang tundirah kan, jadi kita kacang tundirahkan ke sana itu kita biar di samping, kita paksa, kita arahkan secara rasional agar yang namanya kebiasaan sangat penting. Sosialisasi protokol kesehatan di pesantren-pesantren terus dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kluster pondok pesantren. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.